Halo guys, this is here Welcome to my youtube channel Jadi kali ini aku mau sharing resep Bihun goreng ala solaria Yang enak banget Dan cara buatnya juga cukup mudah Serta bahan-bahan yang digunakan pun cukup simple Nah ini dia ya Bahan-bahan yang digunakan Bisa di screenshot dulu Oke, nah yuk langsung aja ke cara membuatnya Nah pertama Kita potong-potong dulu baksonya Disini aku pake bakso sapi ya Tapi boleh pake bakso apa aja Boleh bakso ikan Bakso ayam dan lain-lain Jadi disesuaikan saja Dengan selera masing-masing Oke selanjutnya sayur-sayurannya Ini kita potong-potong juga Ukurannya boleh disesuaikan Dengan selera ya bun Nah disini aku tambahin juga Potongan-potongan tipis daun kol Tapi kalau teman-teman gak suka daun kol Step ini bisa di skip ya Nah jangan lupa juga Potongan-potongan daun bawangnya Disini aku pake daun bawang Karena menurut aku daun bawang ini Bisa menambah aroma dari bihun gorengnya Nah kalau semua bahan-bahannya sudah siap Selanjutnya kita panaskan kompor Dan kita tumis bawang putih dan bawang merahnya Oh iya usahakan gunakan api yang besar ya Supaya aromanya tuh jadi lebih enak Dan wangi kas dari goreng-gorengannya tuh Bakal lebih keluar Nah bawang putih dan bawang merahnya ini Kita tumis ya sampai harum Dan kalau sudah harum Selanjutnya kita masukkan telur Dan telurnya ini kemudian Kita orak-arik Nah sedikit tips nih Sebelum memasukkan bihunnya Pastikan bawang-bawangnya itu Aromanya sudah harum ya Dan gak bau mentah lagi Dan pastikan telurnya juga sudah kering Teksturnya Nah ini aromanya sudah harum banget Selanjutnya kita masukkan bihunnya Dan kita tambahkan kurang lebih Satu sendok makan saus tiram Satu sendok makan kecap asin Satu sampai dua sendok makan kecap manis Atau bisa disesuaikan dengan selera Dan satu sendok teh minyak wijen Dan satu sendok teh kecap inggris Tapi minyak wijen dan kecap inggrisnya ini Optional aja ya Kalau gak ada juga gak apa-apa Kemudian semuanya ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah seperti ini ya Sampai semuanya tuh tercover Dengan bumbu-bumbunya tadi Oke next kita masukkan Potongan-potongan baksonya Dan juga potongan-potongan sayurnya Dan jangan lupa juga Potongan daun bawangnya Tambahkan kurang lebih 1,4 sendok teh lada bubuk Dan garam Serta penyedap secukupnya Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai sayur-sayurannya ini layu Dan tercampur rata Dengan bumbu-bumbunya juga Oke kalau semuanya sudah tercampur rata Selanjutnya kita masukkan potongan cabai merah Dan cabai hijaunya Tapi ini opsional aja ya Untuk garnisnya aja Nggak ditambahkan juga nggak apa-apa Ini aku tambahin Supaya bihun gorengnya itu Warnanya ada aja gitu loh Nah ini bihun gorengnya sudah jadi ya Selanjutnya kita plating Dan kita sajikan Jangan lupa taburin bawang goreng Supaya rasanya lebih mantap lagi Nah gimana bun Gampang banget kan cara buatnya Bihun goreng ini enak banget Dan cocok untuk semua kalangan Meski bahan-bahannya simpel Dan juga cara buatnya juga gampang banget Tapi rasa dari bihun gorengnya ini Dijamin bakal bikin nagi Nah bihun goreng ini bisa dijadikan nih Sebagai alternatif menu sehari-hari Rasanya enak, gurih Dan kelihatan mewah banget Tapi sebenarnya sangat simpel Menu ini banyak disukai oleh semua kalangan Dan bihun goreng ini adalah salah satu menu terlaris Yang ada di Solaria Dan kalau makan di Solaria Aku tuh suka banget pesan bihun gorengnya Karena aku secinta itu sama rasanya yang enak banget Nah untuk temen-temen yang punya bisnis makanan Atau bisnis catering Bihun goreng ini boleh dimasukkan nih Sebagai salah satu menu lauk Di pilihannya Oh iya untuk produk-produk Yang aku pakai memasak di video ini Link produknya boleh di cek di deskripsi ya bun Nah oke deh Sekian dulu ya video kali ini Thanks for watching Don't forget to subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye bye